Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus kali ini gue mau kasih sedikit rekomendasi tentang casing handphone Galaxy S10e handphone yang jadi dari driver gue udah sejak beberapa bulan terakhir dan juga gue pake untuk shooting semua video di channel ini jadi kalo yang belum nonton ini gue ada kasih sedikit review perbandingan dengan iPhone XR dan emang sih namanya handphone semua paling enak tanpa casing alias ya bugila gak pake apa-apa karena rasa banget mewahnya, tapi buat harga handphone yang udah makin hari makin mahal gak ada salahnya dong kita kasih casing buat amanin investasi kita so langsung aja this is Terra Gadget Review oke kita mulai pertama-tama dari casing gratisannya yang didapet dari Samsungnya ya waktu beli ini di dalam casing Galaxy S10e ini didapet casing hitam kayak gini, ini plastik ya dia bahannya dia bolong-bolong gini, tapi di belakangnya walaupun plastik ini agak kayak karet sih teksturnya dia agak licin-licin doff gitu dan kesannya tipis coba kita pasangin aja bener kan ini gak menambah ketebalan sih ini apa enak banget masih terpegang handphone nya tetap tipis cuma disininya agak tajem sih dia punya potongannya bahannya plastiknya boleh lihat bolong-bolongnya desainnya sih gue gak begitu suka sih ingetin sama apa namanya iphone yang itu dulu 5C ya jaman dulu yang plocadot casingnya nah ini kalau tombol semua gak ada masalah cuma ini kayaknya sih gak cukup buat tahan benturan sih bahan plastiknya tipis banget kayak kalau jatuh rusak sih ya buat tahan-tahan baret doang sih bisa kalau tidak terlalu di atas meja so kita buka nah ini satu lagi nih bukanya harus hati-hati nih ini dia punya casing bikinan ujungnya tajem jadi kayaknya bisa ngebaret bezel nih kekurangannya nih si casing ini oke buat yang selanjutnya ini casingnya dari UME sih ya jelly-jelly bening gini merek UME ini harganya kalau gak salah cuma 20 ribuan deh kalau di toko-toko online gitu kita pakein aja deh nah ini enak sih tetep tipis sih masih bikin terus disini juga dia ada tahan benturannya di ujung disini juga ada garis-garisnya buat gripnya ya lumayan lah ini buat harga 20 ribu kayak gini cuma yang gue gak suka kalau casing bening gini itu nanti lama-lama ini bahannya kuning terus ini juga lengket-lengket gitu lama-lama kalau kena sering ngejemur buat kalian yang suka casing bening kayaknya sih minimal sih menurut gue pake merek yang ringke ya dah itu masih lumayan lah ini port-portnya sih semua sih aman cuma kayaknya nih kalau jatuh juga rusak so kita lanjut ke casing selanjutnya aja selanjutnya ini dari merek autofocus ini dalamnya bertekstur gini garis-garis tapi buat yang bagian luarnya dia licin sih gak ada tekstur walaupun ada garis-garisnya disini kalau dilihat buat posisi tombol juga oke semua kita pakein deh ini cukup clicky nih tombolnya enak disini port juga aman semua aksesnya bagus harganya kurang lebih Rp50.000an sih buat harga segitu bikinannya cukup bagus cuma yang menurut gue kurang disini dia licin dipegang ini jadi bikin kesannya gak gitu mewah sih tapi kayaknya udah cukup oke buat tahan benturan nih buat casing ini disini juga ujungnya dia gak tajem ya jadi buat buka tutupnya aman gak bakal ngebaret handphonenya selanjutnya ini ada casing dari Samsung yang katanya sih original tapi made in Vietnam kalian bisa lihat disini jadi kalian dalamnya sih dia bahan dulu-dulu gini ya cukup mewah made in Vietnam terus dia punya ini belakangnya kayak karet gitu plastiknya karet sih ini enak sih bahannya licin ujung-ujungnya juga gak tajem ini kesannya sih udah cukup mewah nah ini kalau dipasangin udah enak banget tapi jadi agak tebel sih ini bahannya kekurangannya mungkin disini nih tombol powernya sama volume up volume downnya gak begitu teges nih ini gue gak tau kalau yang di original Samsung aslinya tuh bagaimana bikinannya mungkin kalian bisa kasih komen di bawah karena ya ini katanya original tapi Vietnam ya tau sendiri udah harga 100 ribu tapi anyway udah cukup lumayan sih casing ini buat kalau kalian yang mau gaya-gayaan selanjutnya ada casing dari Spigen yang namanya Spigen Liquid Air ini casing yang bisa dibilang yang jadi daily driver gue sehari-hari ini dia bahannya enak banget di belakangnya dia karetnya ini bertekstur jadi bikin grip makin mantep di pinggirnya juga bertekstur ini harganya kurang lebih 200 ribu sih atau di bawah itu di bawah 200 ribu ini dalamnya juga bertekstur nah ini kalau dipasangin ini cukup tipis ini walaupun kayaknya kesannya mantep gitu tapi dia tipis tuh kayaknya salah satu yang tertipis buat si dari Spigen karena Spigen banyak macam-macam tombol juga kliki enak semua gak ada masalah semua tombol cukup oke dan ini juga udah menurut gue cukup buat nahan gempuran jadi ini yang paling the best sih menurut gue buat mewahnya dengan ketebalannya juga cukup oke masih tipis dan juga ini harganya ya 200 ribu gak tau deh mahal apa murah buat kalian gitu nah buat yang terakhir alias yang paling mahal itu yang dari Samsung originalnya protective standing cover namanya ini gue beli harganya kurang lebih 500 ribuan 599 waktu itu ini menurut gue sih mahal banget sih tapi gue beli casing ini karena memang fiturnya cukup bagus ya jadi di luar belakang ini plastik dia bertekstur gitu disininya juga ada teksturnya sebelah dalemnya tapi pinggir-pinggir ini dia karet jadi dijamin gak ngembaret handphone ya terus dia juga punya stand disini buat berbagai posisi ini bakal kayak gini kalau dipasangin jadi ini kayaknya sih casing teraman yang paling durable yang ada di channel ini apa di video kali ini ini memang sih agak tebel ini juga yang paling tebel sih tapi tebelnya pun masih lumayan karena handphone ini kecil kan jadi gak gede banget feelnya cukup tebel tapi masih layak lah masih enak jadi ini bisa di standing kayak gini buat posisinya buat berdiri satu lagi kalau mau yang dirubah berdirinya pakai standing yang ini jadi lebih agak dengak naik dia terus kalau pakai yang ini juga bisa berdiri vertikal jadi cukup lah ada fungsinya oke dan dia kayaknya ada military grade juga buat tahan benturan ya jadi kalau jatuh cukup aman ini jadi daily driver gue juga sih ganti-gantian sama si sebigin jadi jadi gue harus dibuka juga ini karena bahan dia karet dia gak ngebaret jadi cukup oke so kesimpulannya gimana nih jadi kalau menurut gue sih yang perlu dipertimbangin sama kalian kayaknya tiga ini jadi kalau mau buat kalian yang budgetnya di bawah 200 ribuan atau yang mau masih 50 ribuan gitu 400 ribu mendingan gue bilang pakai casing originalnya aja lumayan kok gak jelek kok ini casing originalnya cukup tipis dan udah menambah feel mewah sih cuma dia ini aja sih kekurangannya kalau tahan dengan desain bulat-bulatnya gini sih ujungnya agak tajam jadi hati-hati kalau pas buka kalau yang paling bagus menurut gue si sebigin ini dari harganya masih oke lah 200 ribu dan kesan mewahnya dapet aman juga protectionnya dan juga gak apa gak menambah ketebelan sih ini masih enak sih buat ukurannya dan yang satu lagi yang gue recommend itu yang ini karena gue pakai ini bolak-balik sama si sebigin ini memang harganya paling mahal sih tapi gue butuh sih karena gue punya anak kecil di rumah masih kecil banget dan suka banting-banting handphone gue nah ini juga standingnya cukup enak kalau buat lagi sambil nongkrong di mana sambil makan sambil nonton itu ngebantu banget dan ini udah military grade buat ketebelannya so buat yang tahan dengan casing agak tebel gue recommend ini dan ini yang paling aman sih buat kalian yang ceroboh kalau yang best all roundernya menurut gue ini jadi semua casing disini tuh pribadi punya gue gue beli gue bukan dipromosikan gue cuma sharing ke kalian dan model-model casing ini tuh ada juga buat di Galaxy S10 series lainnya kayak S10 plus dan S10 biasa jadi kalian jangan lupa share juga ke temen-temen buat yang punya Galaxy S10 series yang lagi nyari casing handphone sekian dulu gue Agus dari Tera Gadget Review see ya next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati